Sebagaimana diketahui bersama bahwa sampai saat ini di area SPBU, tepatnya di depan dispenser BBM, masih terdapat larangan penggunaan handphone saat melakukan pengisian BBM. Sementara untuk melakukan pembelian BBM subsidi ini harus melalui aplikasi di HP. Tadi nggak dengerin hoax atau fakta sih ini, eh? Oke, ya. Apakah ada tinjauan safety yang terkait penggunaan HP di area SPBU, Pak? Silahkan, Pak. Jadi pertanyaannya sebenarnya, Pak, Pak, di seara setiap tinjauannya seperti apa? Ya, jadi keputusan ini kan tentunya kami konsultasikan dengan biaya SPB, Pak, Minaya. Yang dilarang itu apabila mengekan komunikasi, menelpon, ya, seperti itu. Kalau nge-type QR dan buat transaksi, ya, itu tidak masalah dalam cara tertentu. Kayaknya ada edukasi juga, cara tertentu. Nah, memang menjadi sedikit confused ketika ada logo HP di HP colet, seperti itu. Ya, itu kondisi sebelum ada transaksi digital ini sebetulnya logo itu. Kami juga melihat kompetitor yang lain. Jadi, kalau kita lihat di SPBU, Pak, Minaya, yang lahir belakangan nih di Indonesia. Logonya bukan HP colet. Nah, saat ini kami sedang memfinalisasi dengan HSB. Logo yang terbaik itu seperti apa. Jadi, kalau di tempat lain itu, logonya bukan HP colet, tapi HP resmi tiga. Hati-hati kalau buat HP, kira-kira gitu. Bukan HP colet, tapi di Pertamina sudah terlanjur dari dulu pada saat belum ada platform digital itu HP colet. Tapi ini segera kita berpengaruhi. Tapi, aspek SSB sudah mengkaji. Tinggal kita akan berubah. Logonya, apakah logo itu diganti menjadi orang-nya HP colet. Itu harus seperti apa kami menunggu masukkan dan ada aspek SSB. Karena kan ini ada simbol-simbol yang simpatnya standar. Menjadi lucu ketika kita akan menggunakan simbolnya aspek standar. Oke, berarti ya, apakah aman atau enggak? Nanti bisa dilihat ada edukasinya juga di sosial medianya Pertamina, di MyPertamina maupun di 135 dan platform lainnya. Ada jarak aman ya Pak, 1,5 meter dari dispenser ya Pak. Sebenarnya aman untuk transaksi yang enggak boleh itu menelpon. Mengenai signage-nya nanti akan diperbaiki. Mantap. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Muhammad Hendrik, PT KPI RU2.